Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sebenarnya renungan pagi ini saya berjudul Intimacy with God. Keintiman dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Sebenarnya di masa pandemi sampai hari ini, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Yang tahu adalah bapak, ibu, saudara sendiri dengan Tuhan. Mengapa, saudara, kita bisa jauh dari Tuhan? Banyak hal yang dikerjakan, yang terjadi, yang kita alami dalam dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dunia menjauhkan kita. Si iblis, si jahat menjauhkan kita, saudara-saudara. Mungkin orang-orang juga bisa menjauhkan kita dengan Tuhan. Pekerjaan juga bisa menjauhkan kita dengan Tuhan. Hobi juga bisa menjauhkan kita dengan Tuhan. Tetapi pada hari ini kita boleh merenungkan, saudara-saudara, apakah jiwa kita ingin dekat dengan Tuhan. Dikambarkan, saudara-saudara, seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair, saudara-saudara. Sungai yang berair, yang merupakan kesegaran bagi si rusa untuk meminumnya. Demikian juga, apakah jiwa kita, saudara-saudara, merindukan Tuhan, seperti seekor rusa yang merindukan air. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 59, R1 dan R2, di situ dikatakan bahwa kejahatan itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa-dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, karena dosa manusia, maka manusia jauh dari Tuhan. Dan orang yang berdosa, digambarkan oleh Akitab di Ephesians 2 ayat 1, seperti orang yang mati, saudara-saudara. Oleh karena dosa dan kejahatanmu, dahulu kamu telah mati. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Oleh sebab itu, kita perlu yang namanya mujijat kebangkitan dari antara orang mati. Roh yang mati, jiwa yang mati, perlu dihidupkan kembali. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, oleh roh kudus yang bekerja, yang berkarya dalam hidup kita. Yang sudah melahirkan baru kita, sehingga roh kita, rohani kita, boleh dibangkitan, boleh dibangunkan. Saudara-saudara, memang Tuhan juga mengatakan, Yesus Kristus itu adalah air hidup. Jadi, kalau kita ingin, seperti rusak, yang rindu dengan air, demikian juga kita rindu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, keadaan yang jauh dari Allah, digambarkan oleh Pak Masmur tadi, dikatakan keadaan jiwa yang haus. Di dalam ayat 5, sama dengan ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-12, di Masmur pasang 42, maka jiwa yang jauh dari Tuhan digambarkan gundah gulana, lalu tertekan, dan gelisah. Ingat, Masmur 42, ayat yang ke-12, berharap dan datanglah kepada Allah dengan perlu kerinduan, dan bersyukurlah. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini, bilakah, kapankah kita boleh datang melihat Allah? Di dalam 2 Korintus 6, ayat yang ke-2, dikatakan. Sebab Allah berfirman. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketika Pak Masmur berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kapankah aku boleh datang melihat Allah? Penyelamatan Tuhan mengatakan, hari ini, hari ini, hari ini. Oleh sebab itu, tidak ada istilah menunda waktu untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada istilah nanti saja atau besok saja ketika kita datang kepada Tuhan. Karena Allah kita, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saat, setiap waktu bisa kita temui. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, sepanjang hari ini, biarlah kita seperti pemasmur. Jiwa kita selalu haus, selalu rindu akan air. Selalu haus, selalu rindu akan Tuhan kita yang sanggup memuaskan jiwa kita, dahaga rohani kita. Tuhan memberkati, selamat beraktifitas. Selamat menikmati.